Intro Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Masmur 91 Dalam Lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedacatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Mari kita terus berdoa untuk Penta Kosta ketiga Penta Kosta ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusa Street Penta Kosta ketiga akan mengakibatkan penuhian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Penta Kosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Penta Kosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Penta Kosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Amin 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 Haleluya Shalom saudara Dimanapun saudara berada saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai Memasuki bulan Februari keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gartot Subroto Selalu mempraktekan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan serta materi Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketahatan kita kepada kebenaran firman Tuhan Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11 Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah Kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya apalagi Bapak di sorga Dalam hal memberi Bapak sorgawi memiliki sebuah standar yaitu yang terbaik Ini terbukti dari Bapak yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 Mari kita simak pembahasan persembahan dalam perjanjian lama terlebih dahulu Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah yang artinya hadiah, pemberian, atau korban Dalam kitab kejadian kita melihat contoh para patria dalam memberikan persembahan kepada Tuhan Seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yaakub Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya Kema Suci Yang pertama persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai responsi pemberi persembahan akan kasih berkat penyertaan serta perlindungan Tuhan Yang kedua persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan Setelah berdirinya Kema Suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum Aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan Bagaimana dalam perjanjian baru? Ada tiga pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan Umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi Yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik Dalam Yohanes 12 ayat 1-8 Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyekah kaki Yesus dengan rambutnya Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa satu dinar adalah Upah sehari orang bekerja Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan satu tahun upah orang bekerja Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan Hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan Mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar Alkitabiah? Maria tidak pusing dengan apa kata orang Dia langsung menulangkan minyak tersebut bukan karena aturan Tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Judas Iskariot Yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi Bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja Ketika Maria menuangkan minyak narwastu Judas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan Dan bisa dibagikan kepada orang miskin Alkitab mencatat Judas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan Tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial Tetapi soal hati Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria Maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi Yaitu yang terbaik Ini karena kita tahu dan sungguh sadar Bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan Tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan Di dalam hidup kita Salah satu ekspresi pemberian terbaik Yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal Adalah persembahan sulung Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya Adalah salah satu bentuk disiplin rohani Baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati Secara angka atau presentase Memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi Atau kita sebut dengan standar yang terbaik Ini bukan berbicara soal angka saja Lebih dari itu ini berbicara tentang hati Salah satu contoh lainnya adalah memberi yang terbaik Selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8 Di tengah kesukaran dan kemiskinan Justru sukacita mereka berlimpah Bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem Pesan utama dari cerita ini adalah Kasih karunia Tuhan mentransformasi hati Dan memampukan jemaat di Makedonia Untuk memberi melampaui keterbatasan mereka Saudara kita telah melihat dari perjanjian lama Bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan Dan sebagai respon terhadap kebaikannya Dalam perjanjian baru kita belajar 2 contoh Yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya Di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan Dan dari jemaat di Makedonia Dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik Bahkan melampaui kemampuan mereka Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan Di dalam hidup kita Yang didasari oleh iman kita kepadanya Saudara untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami Jangan lupa buka link yang ada di atas Atau scan QR code yang tersedia Selamat memberi yang terbaik Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat hari minggu Selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara semua Selamat datang kembali di Bada Online GBI Siri Tower 1, Jakarta Pusat Dan Siri Tower 2, The Breeze BSD Apa kabar semua? Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semua bersuka cita Sehat selalu dan terus ada dalam perlindungan Tuhan Dengan senang hati Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara semua Yang baru pertama kali mengikuti ibarat online kami Selamat bergabung bersama kami Baru saja kita memasuki tahun 2021 Dan mari kita bersama-sama Menyai iman dan pengharapan Bahwa tahun ini Kita semua akan melihat pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi Dan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita Jangan lupa akan tema gereja kita tahun ini Yaitu The Year of Integrity Atau Tahun Integritas Saya mau mengajak kita semua Untuk semakin giat membaca firman Tuhan Dan melakukan semua perintah Tuhan Di dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, Saudara semuanya Bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan gereja kita Dan layanan doa Dengan menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini Untuk informasi tentang Community of Love atau KUL Silahkan scan barcode yang ada di layar Anda Bagi Bapak, Ibu, Saudara semua Yang mau memberi persembahan atau perpuluhan Bisa melihat nomor-nomor rekening Yang akan tersedia di layar Anda Pastikan Bapak, Ibu, Saudara semua Mengikuti ibadah ini sampai selesai Dan menerima berkat Tuhan Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini Mari kita saksikan beberapa tayangan pengumuman berikut ini Terpujilah Tuhan Terbukti kuasanya Dia tak menunjukkan kasihnya pada kita Sebab Tuhan telah bangkit Menyayangi kita Terpujilah Tuhan Terpuji namanya Yesus Allah berkasa Mari kita berdoa Bapak kami di surga Kami jawab syukur atas kasihmu, berkatmu, dan penyertaanmu dalam kehidupan kami Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah namamu Biarlah puji dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapanmu Kami berdoa agar roh kudusmu terus menuntun langkah kami Kami berdoa juga agar firmanmu mengubah hidup kami Dan menjadi pelita dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Jadi dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom saudara yang kasih Tuhan Saya percaya sepanjang hari ini Kita akan terus mengalami kehadiran Tuhan Dan waktu Tuhan Yesus hadir Disitu rohnya yang kudus juga akan melingkupi setiap kita Dimanapun kita berani Mari sambut hadiratnya dengan tepuk tangan saudara Tuhan Yesus hadiratnya dengan tepuk tangan saudara Tuhan Yesus hadiratnya dengan tepuk tangan saudara Engkau yang kudus, engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau kudus, engkau yang kudus, engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, kemuliaan, tatamu dibuhi, sembahmu mampu. Yesus Raja, kemuliaan, Tuhan ku berkasa, Tuhan ku berkuasa. Ku kuji selalu, engkau yang kudus, engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, kemuliaan, tatamu dibuhi, sembahmu mampu. Yesus Raja, kemuliaan, Tuhan ku berkuasa. Ku kuji selamanya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kemuliaan, tatamu dibuhi, sembahmu mampu. Yesus Raja, kemuliaan. Tuhan ku berkasa, Tuhan ku berkuasa. Ku kuji selamanya, ku kuji, ku kuji selamanya. Mari sembah dia, sembah dia, sembah dia, dia Allah yang kudus. Oh, kami menyembahmu, dalam hati aku, Tuhan. Ada kekudusan, ada puji selamanya, ada pribadimu yang sembah. Kami nikmati kekudusanku, kami sujud menyembahmu, Tuhan. Oh, mari terus sembah dia, sembah dia. Hinalah bayak syanamu, haleluya. Kekudusanku, kami sujud menyembahmu, Tuhan. Kekudusanku, dikatami. Oh, kami sujud menyembahmu, Tuhan. Kekudusanku, Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata? Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi dia. Apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata? Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata? Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi dia. Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Teruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Teruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Mengerikan segala perkara. Yang pencahaya katakan amin Yeah Katakan sama saudara Lord you are good and your mercy and do us forever Lord you are good and your mercy and do us forever We will from every nation and love From generation to generation We will share you Hallelujah We will share you Who you are We will share you Hallelujah Hallelujah We will share you Who you are You are good And Lord you are good Lord you are good and your mercy and do us forever Lord you are good and your mercy and do us forever People from every nation and love From generation to generation We will share you We will share you Hallelujah We will share you For who you are We will share you Hallelujah Hallelujah We will share you We will share you For who you are You are good Tuhan terlalu baik buat kami Sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan Dan kami bernyanyi bagimu Katakan sama-sama You are good All the time All the time You are good You are good All the time All the time You are good You are good all the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Terima kasih. 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 apapun, kesulitan apapun yang di hadapan kita kita gak takut karena Allah beserta kita dan poin yang ketiga kenapa hidup orang percaya harus full on dengan integritas yang pasti setiap orang percaya yang hidup dengan integritas penuh kehidupannya pasti akan mempermuliakan Tuhan kehidupannya pasti akan mendemonstrasikan kebesaran Allah kita Matius 5 ayat 16 demikianlah hendaknya terangmu bercaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapakmu yang di surga saudara, jelas sekali bapak di surga dipermuliakan karena terang yang memancar dari hidup kita karena perbuatan kita yang dilihat oleh banyak orang itu yang akan memuliakan bapak di surga karena itu watch your life hati-hati perhatikan hidupmu hidup dengan integritas selain keutuhan juga ada ketulusan dan kejujuran saudara bisa lihat dalam kotbah gembala minggu lalu kita lihat bagaimana ketulusan seorang Yusuf ketika dipercaya oleh Potiphar tidak mau dia mengkhianati kepercayaan Tuhannya komitmen ketulusan menjaga kekudusan hidup dari Daniel dan teman-temannya tidak tidak peduli lingkungannya macam apa tapi mereka tetap bisa berkata say no to sin and say yes to the truth dia tidak mau mengikuti budaya orang-orang kafir dan penyembah berhala dia menjaga kekudusan hidupnya dihadapan Tuhan hidup dengan integritas keutuhan kita tulus jujur tidak perlu untuk dipamerkan kepada orang lain orang bisa lihat supaya mempermuliakan Bapak di surga kita tidak menarik orang untuk menarik perhatian orang kita tidak menarik perhatian orang yang penting Bapak di surga dikenan Bapak di surga berkenan atas apa yang kita perbuat kita tidak pernah cari tepuk tangan dan pujian manusia tapi kita melakukannya yang penting Bapak di surga kasih jempol oke my son anakku you did a good job engkau lakukan pekerjaan yang baik orang yang hidup dengan full integrity sikap hatinya etos kerjanya sudah pasti seperti tertulis dalam kolosia 3 ayat 23 apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu wholeheartedly hati yang utuh hati yang tidak bolong hati yang sudah dipulihkan bahkan hati yang baru yang diberikan Allah hati yang taat karena itu kalau kita melakukan dengan etos semacam ini dilihat orang atau tidak kita tidak pusing dipuji orang atau tidak tidak pusing diapresiasi orang lain atau tidak bukan masalah no problem at all yang penting Tuhan disenangkan dan berkenan karena di ayat yang ke-24 dari kolosia 3 kami tahu bahwa dari Tuhan lah kami akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah artinya kita lebih ngejar reward surgawi daripada reward duniawi berapa banyak diantara kita yang kebalik-balik yang dikejar reward duniawi pengakuan dunia kekaguman dunia tepuk tangan dunia applause dari dunia kita tahu iblis ada diantara mereka dan kadang-kadang mereka over untuk supporting kita tunggu saat untuk kita dijatuhkan untuk mendapatkan orang-orang yang hidup dengan integritas tentunya untuk mendapatkan reward yang dikejar adalah reward surgawi sudah pasti untuk mencapainya dia tidak akan menghalalkan segala cara kompetisi kompromi gontok-gontokkan tapi semuanya dilakukan berdasarkan obedience kestiaan ketaatan dan kasih kepada Allah penundukan diri submission dan faithfulness kesetiaan jadi modal untuk orang-orang demikian melakukan kehendak Allah orang-orang hidup dengan integrity juga pasti respect pada God's timing Amsal 2 ayat 20 dan 21 sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan pelihara lah jalan-jalan orang benar saudara di dunia ini orang baik banyak saudara banyak sekali saya ketemu orang yang baik banyak sekali orang yang benar tidak terlalu banyak tapi orang baik dan benar itulah yang harusnya ada dalam diri saudara dan saya sebagai orang-orang pilihannya Allah sebagai orang-orang tepusannya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbarui kita harus jadi orang yang baik dan benar di hadapan Allah maupun manusia karena hidup berpadanan dengan Injil orang yang baik dan benar saya katakan tidak banyak tapi biarlah saya berdoa setiap pemirsa menjadi salah satu dari bagian orang yang baik dan benar karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang tak berjelalah yang akan tetap tinggal di situ saudara hidupi hidupmu sebagai orang percaya yang hidup dengan integritas penuh di dalam Masmur 24 ayat 3 dan 4 gambaran yang jelas siapa itu orang-orang hidup integritas siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus ayat 4 orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu saudara bersih tangannya kita tahu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya ini bicara orang yang hidup dengan integritas penuh keutuhannya baik bersih tangannya artinya apa yang bisa dilihat oleh sesama di hadapan manusia dia juga didapati bersih dan benar tapi yang kedua murni hatinya keutuhan di dalam dirinya di hadapan Tuhan juga terpelihara karena itu dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya bersih tangannya orang bisa lihat orang bisa puji orang bisa rekomendasi tapi kemurnian hati di hadapan Tuhan just between you and God ini masalah pribadi ciptaan dan penciptanya tidak seorang pun tahu saudara tiga poin saya sudah sampaikan kenapa orang Kristen harus hidup dengan integritas karena yang pertama supaya kita dikenan Allah kenapa dikenan Allah karena kita bisa melakukan seluruh kehendak Allah seperti Daud tanpa ada intimidasi dan provokasi kita tidak tertuduh kita berjalan sebagai orang merdeka yang kedua kita hidup dengan integritas artinya kita membantengi diri kita sendiri menjaga hidup kita sendiri supaya kita senantiasa berjalan dalam jalannya Tuhan untuk mencapai kekekalan dan yang ketiga orang yang hidup dengan integritas sudah pasti melalui perbuatan perkataan tindakan kita nama Tuhan saja yang dipermuliakan tidak ada niat sedikit pun buat setiap orang yang hidup dengan integritas untuk mencuri kemuliaan Allah semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Allah sebab roh Allah yang hidup yang berdaulat dalam dirinya roh kudus yang memberi kemampuan dia untuk bisa berjalan dalam integritas penuh komplit tidak ada lubang dalam hatinya dia tidak menjadi Mr. Donat lagi tapi menjadi orang-orang yang berkemenangan karena Tuhan memberikan hati yang baru hati yang taat kepada rekan-rekan kerajaan surga untuk tua yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali saya encourage setiap kita tahun 2021 tahun baru belum dua minggu mari perbarui hidup kita hiduplah dengan integritas begitu banyak firman yang sudah menjadi tuntunan kita menjadi guidance menjadi panduan bagaimana setiap orang percaya orang tebusan bisa hidup dengan integritas dan melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan satu ayat terakhir Yohanes 12 ayat 32 dan aku akunya huruf besar Tuhan dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang datang kepadaku saudara saat saudara hidup dengan integritas melalui perkataanmu melalui perbuatanmu melalui tindakan benevolent berbagi kasihmu orang akan memuliakan Tuhan dan saat nama Tuhan dipermuliakan ditinggikan akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan artinya kehidupan kita yang berintegritas sekaligus akan menjadi ladang penginjilan jalan penginjilan yang luar biasa efektif dan kita sekaligus bisa melihat Tuhan jiwa yang didapat karena kehidupan kita yang utuh saya percaya hari ini setiap kita bisa menangkap apa yang saya bagikan keutuhan adalah putusan saudara sendiri saudara tetap akan hidup dengan menyembunyikan tidak mengakui mencoba melupakan segala donat dalam hatimu atau datang dengan segala kerendahan hati berkata Bapak aku tidak mampu memperbaiki hatiku yang bolong ini hanya hadirat Tuhan hanya roh kudus yang memampukan aku untuk kembali complete whole utuh dan aku bisa menjadi alat Tuhan yang efektif mari bersama kita berdoa Bapak terima kasih untuk setiap orang yang sudah mendengar hambamu tidak mengerti berapa banyak orang hidup dengan lubang dalam hatinya lubang yang dicoba dilupakan lubang yang tidak diakui meskipun secara kasat mata mereka kelihatan berprestasi dalam pekerjaan dalam usaha maupun dalam pelayanannya tapi mereka tahu ada celah yang membuat mereka tidak bisa mencapai maksimal seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka dan melalui kehidupan mereka di awal tahun 2021 ini berikan pada setiap mereka kerendahan hati untuk mempersilahkan roh kudus membuka kembali lubang-lubang itu dan di dalam hadiratnya hadirat Tuhan akan membuat mereka utuh kembali mereka akan diberikan kemampuan untuk melepaskan pengampunan mereka akan diberikan kemampuan untuk melupakan trauma-trauma buruk yang membuat lubang itu mengangah mereka akan diberikan kekuatan untuk mengusir intimidasi si jahat ketika mereka lemah sehingga mereka hidup sebagai pribadi-pribadi yang merdeka sebab ketika anak itu datang memerdekan kamu maka kamu seutuhnya merdeka kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa firman dan roh kudus di dalam Yesus karena itu kami mau bekerja lebih kiat lagi di tahun 2021 menjadi rekan kerja kerajaan sorga menjadi alat kerajaan sorga untuk tuan jiwa yang terbesar dan terakhir di era pentakosta ketiga ini sebelum engkau datang kedua kali meteraikan semuanya di dalam nama ala bapak anak dan roh kudus roh kudus yang akan mengurapi kami memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja di dalam nama Yesus setiap kita yang menerima dan siap menjadi pelakunya mari bersama katakan amin kekasih Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini dan menerima doa berkat mari saya ingin berdoa untuk setiap kita adalah kesempatan yang indah dan baik di awal tahun ini kita membawa persembahan yang menyentuh hati Tuhan baik itu persembahan ucapan syukur persembahan persepuluhan maupun persembahan apapun kita berikan dengan sukacita dan bukan dengan duka atau paksa Allah menyukai persembahan dan jangan kita datang ke hadiratnya dengan tangan hampa mari siapkan hati saya mau berdoa untuk saudara Bapak di dalam surga kau lihat hati anak-anakmu yang rindu semua untuk memberi untuk membawa sesuatu di hadiratmu pagi hari ini mereka tidak mau datang dengan tangan hampa kalau Tuhan sudah begitu banyak berperkara dalam hidup mereka biarlah mereka bisa mengekspresikan ucapan terima kasih dan ucapan syukur mereka melalui persembahan yang akan dibawa berapapun nilainya semuanya hanya untuk kemuliaan surga semuanya hanya untuk memperbesar pekerjaan Tuhan untuk pekabaran kabar baik di seluruh dunia berkat Tuhan menyertai mereka janji Tuhan untuk berkat yang berlimpah akan mereka terima di dalam nama Yesus amin selamat memberi dengan sukacita dan penucapan syukur saya Pastor Heriko bersama dengan istri mengucapkan selamat tahun baru 2021 Tuhan Yesus memberkati kekasih Tuhan mari sekali lagi kita buka hati kita kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman yang sudah ditabur pada hari ini kekasih kekasih Tuhan terimalah berkat damai sejahtera sukacita surgawi yang dunia gak bisa beri dari alah Bapak di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus persekutuan dengan roh kudus tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya setiap kita yang sudah terima berkat dan siap menjadi saluran berkat mari bersama katakan amin amin God bless you God bless you selamat selamat Terima kasih.